Assalamualaikum Wr. Wb kita sekarang akan membahas mengenai gelombang jadi ini adalah video pertama untuk pembahasan mengenai gelombang maka nanti kita akan mempelajari mengenai definisi gelombang pengertian gelombang lalu kita langsung masuk ke gelombang selaras kita ungkap dalam ungkapan vektorial kita nyatakan dalam ungkapan vektorial lalu kita bahas satu contoh yang cukup populer yaitu gelombang datar atau biasanya kita kenal sebagai plane waves dan dari gelombang datar itu kita ambil contoh lagi yang juga populer yaitu gelombang stasioner jadi kalau kita ambil rangkuman sekilas gelombang stasioner itu adalah contoh dari gelombang datar kemudian gelombang datar itu salah satu diantara sekian contoh lain dari gelombang selaras nah sekarang kita mulai masuk ke pengertian dari gelombang oh tapi sebelumnya ini kita perlu review kembali apa yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya yaitu pada video-video sebelumnya kita baru membahas pengertian dan hal-hal terkait getaran bukan gelombang baru sekedar membahas mengenai getaran nah pada pembahasan itu getaran itu biasa kita nyatakan dalam bentuk fungsi vektorial seperti ini ya kita nyatakan sebagai fungsi waktu dan dia merupakan bagian real dari suatu fungsi kompleks fungsi kompleksnya kita nyatakan sebagai vektor f tilde ini yang berupa vektor a tilde dikalikan e pangkat minus i omega t dan vektor a tilde ini adalah vektor a plus i vektor b ya ini segedar mengingatkan kembali bahwa ungkapan ini merupakan ungkapan untuk getaran yang sudah kita pelajari pada video-video sebelumnya kemudian omega t itu adalah fase getaran saat t nah sekarang kita masuk ke definisi dari gelombang jadi gelombang adalah gangguan yang bergerak dengan kecepatan tertentu gangguan yang bergerak atau merambat dengan kecepatan tertentu jadi gangguan itu nanti bisa berupa getaran gitu ya bisa berupa getaran nah kan tadi dia bergerak dengan kecepatan tertentu lalu kalau bergerak berarti ada yang berpindah dong nah yang berpindah itu bukan material atau bahan tertentu bukan tapi yang berpindah adalah energi dan momentumnya jadi gelombang ini kita katakan mengangkut energi dan momentum melintasi ruang dan waktu ya jadi kalau dipahami dulu fenomena gelombang itu dalam hal ini yang berpindah sebenarnya adalah energi dan momentum materialnya tetap tidak berpindah tidak bergeser dia mungkin hanya sekedar bergerak belak-balik saja tapi dia tidak bergeser berpindah terus menjauh tidak yang berpindah sesungguhnya adalah energi dan momentum kemudian sekarang kita ambil contoh gelombang sudah biasa ya kita melihat di kehidupan sehari-hari misalkan di kolam atau di sungai tadinya airnya tenang kemudian kita jatuhkan batu ke permukaan air itu maka dari tempat jatuhnya batu ini akan menyebar bentuk lingkaran seperti itu seperti di gambar ini menjauh terus begitu nah batu yang mengenai permukaan itu akan menimbulkan menimbulkan gangguan ya pada permukaan yang tadinya rata tenang nah kemudian timbulah riak ya kita katakan gelombang-gelombang itu permukaannya menjadi bergerak naik turun dan berbentuk pola lingkaran-lingkaran dan menjauh nah itulah contoh dari gelombang yang terjadi pada permukaan air kolam akibat gangguan dari batu yang kita jatuhkan ke kolam tadi oke kemudian contoh lain yang biasa kita lihat juga ya misalkan permainan anak-anak jadi tali satunya di ikat pada ujung satunya ya diikat pada pohon kemudian ujung satunya lagi dipegang di tangan lalu tangan ini kita gerakan naik turun maka akan terbentuk pola seperti ini dari tali itu dan kalau kita amati dari waktu ke waktu tentunya yang tadinya titik ini di atas jadi di bawah nanti pindah lagi ke atas terus begitu begitu juga titik-titik yang lain juga begitu dia bergerak naik turun nah kalau kita amati ya khusus untuk gelombang tali ini ya perambatan gangguannya kita akan coba gambarkan dalam bentuk diagram seperti ini perhatikan ini diagram ya ini sumbu X ke kanan positif X positif kemudian vertikalnya adalah sumbu waktu ya sumbu waktu jadi ini bukan Y tapi ini sumbu waktu nanti sekaligus Y juga sebenarnya ya tapi penggambaran ini disini ada satu gelombang bawahnya ada lagi ada lagi terus ke bawah nah ini kita tuliskan atau kita gambarkan secara tersusun ke bawah begini karena kita menyatakan arah vertikal ke bawah ini adalah arah waktu ya ini arah waktu nah sekarang kita mulai dari sini misalkan kita amati satu puncak gelombang misalkan yang ini ya dari sini mulai dari puncak gelombang ini begitu dia kita gerak-gerakkan ya tadi puncak gelombang ini kan nanti akan terlihat bergerak ke kanan ya puncak gelombangnya seolah-olah si tali bahan materialnya bergerak ya padahal kan tidak ya padahal tidak jadi yang akan kita amati puncak gelombangnya bergerak ke kanan terus geser lagi terus geser lagi terus geser lagi terus geser terus sampai akhirnya nanti puncaknya sebelah sini jadi tadinya puncaknya di sebelah sini bergeser jadi di sebelah sini ya perhatikan kursor saya ini tadinya di sini sering waktu dia bergerak sudah bergeser di sebelah sini nah kita akan menyatakan bahwa pergerakannya si puncak gelombang tadi ke arah kanan ini untuk satu detiknya akan kita sebut sebagai atau jumlah atau jarak perpindahannya dalam satu detik itu kita nyatakan sebagai kecepatan gelombangnya oke nah sekarang kita amati satu titik saja ya di sumbu X katakanlah kalau kita kembali di sini misalkan titik di sini gitu titik di sini kita amati awalnya misalkan si tali ini misalkan lurus seperti ini awalnya maka kita amati titik di tali pas dia masih di sebelum digetarkan ya sebelum talinya ini ujungnya ini digerakannya turun kemudian sering waktu maka nanti titik yang di sini akan bergerak ke atas seperti sekarang di gambarnya seperti ini sering waktu lagi nanti dia akan turun nanti naik lagi jadi kalau digambarkan di sini ya misalkan titiknya itu adalah ini awal dia masih tetap diam lalu berikutnya dia sudah siap-siap mau naik berikutnya lagi dia sudah naik berikutnya lagi dia sudah dipuncap lalu berikutnya lagi dia turun berikutnya lagi dia kembali ke awal turun lagi sampai ke lembah mulai naik lagi naik lagi ini sudah kembali ke awal naik lagi ke puncak jadi satu titik pada tali ini kalau kita amati gerakannya tidak lain adalah gerakan naik turun satu titik titik yang lain juga sama sebenarnya kalau kita fokus ke titik itu itu kita akan melihat dia gerakannya adalah naik turun ya itu menunjukkan bahwa pada fenomena gelombang ini pada fenomena gelombang ini bukan titik materialnya titik benda si talinya itu ya yang berpindah merambat dari tangan si anak tadi sampai ke ujung pohon bukan tapi yang berpindah sesungguhnya adalah energinya nah maka kalau kita amati dalam diagram yang sebelah sini ini adalah pergeserannya ini satu titik ya pengamatan satu titik ya misalkan titik ini tadi kita gambar disini maka gerakannya dia tidak lain adalah naik turun naik turun seiring waktu jadi kalau kita plot ini waktu ini adalah perpindahannya maka kita dapatkan bentuk sinusoidal bentuk getaran sebenarnya kemudian sekarang kita lihat lagi ini rangkuman yang tadi ya jadi setiap titik pada tali akan bergerak naik turun sehingga dikatakan titik tersebut bergetar ya kemudian energi yang membuat suatu titik pada tali dapat melakukan gerakan gerakan naik turun itu diperoleh dari perambatan energi yang berasal dari sebelahnya jadi titik disini misalkan ini tadi dari sini digetarkan ya digerakan naik turun maka akan terbentuk pola seperti itu nah satu titik yang kita tinjau disini misalkan dia sebenarnya geraknya naik turun bukan dia berpindah kesana bukan tapi dia geraknya naik turun nah naik turunnya dia ini kenapa karena di sebelahnya ini juga naik turun yang sebelahnya tadi naik turun kenapa karena sebelahnya juga naik turun terus sampai akhirnya ketemu di di awal disini ya di awal disini itu sebenarnya tadi karena ada tangan yang menggerakkan si tali tadi ya jadi bukan sekali lagi bukan materialnya yang berpindah tapi energinya itu yang membuat si titik tadi bergetar naik turun dan energinya itu dirambatkan berpindah terus begitu nah kalau tidak ada hambatan atau redaman maka setiap titik pada tali itu akan melakukan getaran yang sama ya bentuk getarannya akan sama nah ini contoh analisa seperti ini bisa kita terapkan juga pada bentuk-bentuk gelombang lainnya jadi seperti termasuk pada gelombang permukaan air tadi oke sekarang kita masuk ke pengertian gelombang yang kelima bukan pengertian gelombangnya kita masuk ke slide berikutnya perlu diketahui bahwa kalau kita membahas mengenai gelombang mungkin banyakkan banyak dari kita itu akan langsung terbayang bentuk sinusoidal bentuk sinusoidalnya juga kadang-kadang saya amati ada yang salah paham jadi sinusoidal itu bentuk gelombang ya sinusoidal lalu sumbu horizontalnya itu adalah waktu nah ini yang perlu dipahami lebih dahulu ya contoh seperti ini mungkin oh ini kan gelombang sinusoidal gitu kan tapi lihat sumbu horizontalnya ini apa apakah waktu bukan ini kan ruang juga ini X kata kanan yang ke atas ini Y jadi ini adalah suatu capture dari gelombang itu pada suatu T tertentu gitu ya di foto cekrek gitu nah pada saat di foto itu bentuknya tertangkap seperti ini ini menggambarkan ruang vertikal juga menggambarkan ruang ya jadi perlu hati-hati ya dalam memaknai suatu diagram atau grafik gelombang ya kemudian sekarang kita kembali lagi ke sini jadi bentuk gelombang tidak harus membentuk pora sinusoidal nah jadi kadang bentuk sinusoidal saja salah dipahami nah jangan sampai malah kita menganggap kalau bukan sinusoidal berarti bukan gelombang bentuknya eh bukan gelombang ya itu sesuatu yang keliru ya kita akan lihat contoh misalkan tali tadi satu tali ini kita tarik kita getarkan sekali saja maka akan terbentuk bukit dan bukit itu terlihat bergerak terus ke kanan kita jangan hanya sekali saja ya gak terus-terusan itu juga merupakan gelombang ya meskipun bentuknya bukan sinusoidal jadi hanya bentuk satu bukit saja oke kemudian sekarang kita mulai masuk ke gelombang selaras vektorial kita andekan punya suatu gelombang selaras yang merambat sepanjang garis lurus L yang dimaksud gelombang selaras disini tentunya adalah gelombang yang getarannya ya getaran pada gelombang itu getaran yang merambatnya itu adalah getaran selaras dan itu merambat sepanjang garis lurus L contohnya ya seperti gelombang tali itu bisa tapi tidak harus gelombang pada tali nah kemudian sekarang setiap titik pada garis ini ya pada garis lurus L itu itu merupakan pusat getaran dari getaran yang terjadi pada titik tersebut ya jadi setiap titik itu merupakan pusat getaran entah getarannya naik turun atau ke kanan kiri atau kemana depan belakang tapi dia menjadi pusat getaran setiap titik ya pada garis lurus L tadi kemudian kalau kelajuan perambatannya itu kita nyatakan dalam U sementara kalau digambar tadi ya kalau digambar sini disini ada nah ini CW kalau ini CW disini juga sama CW sekarang kita akan nyatakan sebagai U kita ganti variable kita pakai U kita ganti simbol maksudnya maka diperlukan waktu sebanyak T sebesar T yang misalkan itu dihitung dari S per U bagi suatu getaran pada suatu titik untuk merambat sejauh S jadi kalau misalkan contohnya ini ini garis lurus L nya dari sini lalu merambat sejauh sampai disini itu ketekanan ini adalah S maka waktu yang dibutuhkan misalkan adalah T berarti CW ini adalah S ini dibagi dengan waktu T tadi gitu ya nah nilai fungsi gelombang pada suatu titik titik X0 di garis L pada saat T0 itu merupakan nilai simpangan getaran yang terjadi pada titik X0 dan saat T0 juga jadi ingat kembali ke ilustrasi disini ini gambar ini adalah gambar ilustri gambar capture kita foto gitu ya namanya foto kan kita freeze berarti tadinya dia bergetar naik turun kita foto cekrek dapatlah bentuk seperti ini nah misalkan ini adalah titik X0 titik X0 ini difoto pada saat teks 0 teks 0 maka titik X0 ini nilai fungsi gelombang pada titik X0 saat teks 0 itu adalah kita tarik ke atas ini nah disinilah nilainya gitu ya jadi karena tadi dikatakan nilai getaran yang nilai simpangan getaran yang terjadi titik X0 itu pada saat teks 0 ya oke dinilai fungsi gelombang pada suatu titik X0 di garis L pada saat teks 0 merupakan nilai simpangan getaran yang terjadi pada titik X0 dan saat teks 0 juga kemudian jika untuk suatu gelombang pada saat teks 0 itu getaran yang terjadi di titik X0 itu diunggapan oleh fungsi kompleks Fx0 T0 ingat tadi getaran kita nyatakan sebagai fungsi kompleks bagian real dari fungsi kompleks sekarang kita bahas fungsi kompleks nya dulu nanti untuk mendapatkan yang sesungguhnya kita ambil bagian realnya jika pada saat T0 itu nilai fungsi getaran di titik X0 yang kita nyatakan seperti ini maka berlaku apa ingat nilai simpangan ini kan akan sama dengan nilai simpangan di titik S di titik S asalkan kita menyesuaikan T nya yaitu nilai simpangan di titik sini akan sama dengan nilai simpangan di titik sini untuk T waktu kemudian T detik kemudian kalau kita lihat gambar yang ini saja nilai simpangan awal misalkan di T0 pada saat T0 X0 nilai simpangan ini kemudian selama T detik kemudian katakan begitu puncak di sini sudah berpindah ke sini oke dan nilai ini tentunya sama karena tadi asalnya dari sini asal tanda kutip ya nilainya akan sama dengan yang tadi di sini saat T0 jadi nilai fungsi di X0 saat T0 sama dengan nilai fungsi di X saat T X nya karena ini jaraknya adalah S maka X nya adalah X0 ditambah S T nya adalah T0 ditambah S dibagi dengan kecepatan gelombangnya ya maka nilai di sini sama dengan nilai di sini nilai di sini adalah bagian real ini nilai di titik ini adalah bagian real ini dan ini harus sama ya sehingga kita dapatkan ungkapan seperti ini nilai F di titik X0 di titik X0 saat T0 itu sama dengan nilai F di titik X0 plus S saat T0 plus S per U yaitu sama dengan kita ambil yang bagian ini ya yaitu bagian real dari vektor A tilde kalikan F minus I omega T0 karena di sini T nya adalah T0 kita ambil begini dengan A tilde tentunya adalah A plus IB nah sekarang kalau kita tuliskan T sebagai T0 plus S per U sehingga kita punya T0 itu sama dengan T min S per U dan X sama dengan X0 plus S maka persamaan ini ya persamaan 4 ini yang ininya ya akan kita ganti ini ya X0 plus S nya kita ganti dengan X ini dia kita ganti dengan X lalu T0 plus S per U nya kita ganti dengan T ini ya sama dengan bagian real faktor apa bagian real dari fungsi kompleks nya ya kan lalu FXT nya itu adalah A kalikan E pangkat minus I omega T0 oh ini yang bagian tadi ya yang ini lalu sama dengan nah perhatikan ini sama dengan A kalikan E pangkat minus I omega T minus S omega per U karena kita punya T0 itu adalah T minus S per U ya T0 disini kita ganti dengan ini T minus S per U maka kita dapatkan di dalam kurung ini adalah omega T dikurangi dengan S omega per U nah perhatikan dari ungkapan ini saja ya dari ungkapan ini kita bisa lihat bahwa untuk menyatakan suatu gelombang nilai suatu gelombang pada saat pada posisi X cat itu kita harus menggunakan tidak sekedar satu peubah yaitu peubah waktu saja kalau di getaran kita hanya menggunakan satu peubah nah kalau ini sekarang kita perlu menggunakan satu peubah lagi yaitu peubah ruang kita perlu menggunakan peubah ruang sehingga pada pada ungkapan untuk gelombang kita butuh peubah bebasnya adalah waktu dan ruang dan posisi X disini bisa kita ganti dengan S juga boleh X disini bisa kita ganti dengan S nah kemudian sehingga kita punya ungkapan untuk fungsi gelombang kita nyatakan X ini sebagai peubah bebas setara dengan T ini tapi sekarang kita pakai S jadi F vektor F yaitu bergantung pada S dan T dia merupakan bagian real dari vektor kompleks ini dan vektor kompleks ini kita nyatakan seperti ini seperti tadi di atas ini kemudian sekarang ungkapan untuk omega per U ini akan kita nyatakan sebagai K dan itu kita sebut sebagai bilangan gelombang maka persamaan 6 ini dapat kita nyatakan sebagai seperti persamaan 7 ini jadi minus nya kita kalikan ke dalam sini jadi ini ada minus omega t lalu disini jadi plus S omega per U tapi omega per U jadi K S min omega t oke inilah ungkapan gelombang vektorial selaras gelombang selaras vektorial kemudian kalau kita ingin menyatakan secara lebih eksplisit bentuknya dari si F ini tinggal kita nyatakan bagian realnya dari ini seperti apa pertama ungkapan ini kita jebarkan dulu karena vektor A tilde itu adalah vektor A plus IB kita tulis di depan lalu setelahnya ini tentunya dari sini sampai sini ini tentunya adalah bagian E pangkat minus I KS min omega t nah E pangkat I KS min omega t tentunya bisa kita tuliskan sebagai cos plus i sin cos nya ks min omega t i sin di dalamnya juga ks min omega t lalu ini disini ada A plus IB dikalikan disini juga ada sesuatu plus i sesuatu ini perlu kita kalikan dulu semua sehingga nanti kita bisa nyatakan bagian yang tidak ada imaginernya dan bagian yang ada imaginernya yang tidak ada imaginernya adalah ini dari mulai A cos ks min omega t min b sin ks min omega t lalu sisanya ini yang ada imaginernya nah kita akan mengambil bagian realnya berarti kita hanya mengambil yang bagian ini sebelum tanda plus ini jadi kita dapatkan FST ini sama dengan A kalikan cos ks min omega t min b sin ks min omega t nah persamaan 8 ini menunjukkan bahwa gelombang elif sembarang persamaan 8 ini menyatakan sebagai gelombang elif sembarang yang merambat sepanjang L dengan kelajuannya adalah U jadi tadi kan kita mulai dengan gelombang yang merambat lurus merambat sepanjang garis L nah hasilnya dapat kita nyatakan sebagai suatu gelombang elif sembarang yang merambat sepanjang L kalau dikatakan elif sembarang ya karena ini secara umum ini bentuk elif nanti bisa saja menjadi bentuk linier ataupun bentuk melingkar tergantung nanti nilai A sama B tergantung arahnya arah A dan B begitu nilai juga bisa nah sekarang bagi yang masih bingung kok bisa gelombang elif ya ingat kembali pelajaran sebelumnya mengenai getaran elif bahwa dari ungkapan sempat ini bisa kita bentuk sesuatu kurva elif titik-titiknya ditunjuk oleh perpaduan dari suku ini dengan suku ini oke kemudian jadi kita katakan bahwa di setiap titik S F atau gelombang itu merupakan getaran elif yang sama bentuk dan ukurannya di sepanjang garis L ingat pada setiap titik pada pada garis yang dilalui oleh gelombang tadi itu setiap titiknya melakukan getaran nah disini getarannya secara umum merupakan getaran elif ini secara umum dulu ya kita katakan tergantung nanti bagaimana faktor A dan B nya nah kemudian nilainya juga akan sama bentuk di setiap titik sepanjang garis L itu selanjutnya sekarang kita tinjau kasus-khususnya nih kalau faktor A nya itu 0 atau faktor B nya 0 ya maka arah getaran di setiap titik sepanjang garis L akan sama jadi misalkan salah satunya ini 0 A atau B kalau misalkan ini garis lurus L nya ke sana ini A ke sana maka kalau B nya 0 ya berarti getarannya akan begini saja arah A berlawanan arah A berlawanan arah A berlawanan terus gitu getarannya di setiap titiknya pada titik yang dirambati ini tadi kalau arah B nya kesana dan A nya 0 ya berarti arah getarannya begini terus gitu ya kemudian kalau A sama dengan B ini juga sama apa namanya getarannya juga dalam satu arah itu saja ya dan itu pada dua contoh tadi contoh pertama dan contoh dua ini dua kasus ini kita katakan gelombangnya itu dikutupkan linier gelombangnya dikutupkan linier ingat perhatikan kalau yang dimasuk dikutupkan linier kita lihat arah getaran dari setiap titiknya gitu ya arah getaran dari setiap titiknya kalau kita melihat secara visualnya tapi kalau secara persamanya kita lihat saja faktor A dan faktor B kemudian kalau A tegak lurus B dan juga besar A itu sama dengan besarnya B maka pada setiap titiknya getaran itu akan berbentuk lingkaran berupa gerakan lingkaran jadi misalkan faktor A kesana ini garis L nya faktor A nya kesana faktor B nya kesana dan ini tegak lurus kemudian panjangnya juga sama maka pada setiap titik ini getarannya berupa lingkaran lingkarannya kesini atau sebaliknya nah itu tergantung hasil cross antara A dengan B kalau A cross B itu searah dengan U U itu kan arah perambatannya kesana sepanjang garis L ini kan arah U itu nah kalau hasil A cross B nya itu adalah searah dengan U maka kita katakan gelombangnya dikutukan melingkar kiri kemudian kalau berlawanan dengan arah U jadi hasil A cross B itu misalkan ke arah sana U nya ke sana maka kita katakan dikutukan melingkar kanan kalau A sana B sana tentunya A cross B adalah ke sana berarti searah dengan U nya nah ini dikatakan melingkar kiri tapi kalau misalkan A nya disini B nya disana maka A cross B akan ke arah sana yang berlawanan dengan arah U dan itu dikatakan dikutukan melingkar kanan oke kalau kita ambil ilustrasi seperti ini ini contoh gelombang selaras yang merambat sepanjang garis lurus dan terkutukan linier ya nomor 1 yang sebelah kiri ini ini arah rambatannya ke sana ini U nya ke sana nah ini misalkan salah satu antara A atau B itu 0 ataupun A sama dengan B A vektor A sama dengan vektor B atau searah dengan vektor B maka getarannya akan dalam satu garis saja setiap titiknya hanya akan melakukan getaran dalam satu garis saja gitu kemudian ini kalau silkur apa dikutukan melingkar ya kalau dikutukan melingkar maka itu terjadi kalau vektor A dan vektor B nya itu tegak lurus dan besarnya antara keduanya itu sama jadi dia akan bergerak berbentuk lingkaran kalau kita amati di setiap titiknya disini nanti ketarannya dia nanti akan berbentuk lingkaran ini penggambarannya tentunya ini adalah katakan ini si vektor A nya ini si vektor B nya gitu ya kalau dipadukan nanti kita akan dapatkan bentuk lingkaran kemudian elliptical ya kalau misalkan ini A dan B tegak lurus katakan begitu atau tidak harus tegak lurus ya dan A tidak sama dengan B maka kita dapatkan bentuk yang elliptical sekali lagi gambaran merah disini kalau dilihat ada dua ini bukan elliptical maksudnya yang dimaksud sebagai elliptical nya tapi perpaduan antara dua kurva ini nanti akan membentuk elliptical jadi kalau kita amati dari sini dari arah sini mengamati ke sana kita akan melihat titik itu bergetarnya berbentuk ellipse kalau yang ini kita amati dia berbentuk lingkaran kalau dari sini ini berbentuk naik turun saja gitu oke kemudian sekarang misalkan pada saat T0 kita tinjau suatu bukit gelombang seperti ini kemudian ini tentunya adalah ruangnya kemudian saat T detik kemudian bukit gelombang ini katakan sudah berpindah sejauh ini jadi titik S ini misalkan adalah titik X0 nilainya sudah disini nilai getaranya nilai gelombangnya sudah disini kemudian pada saat T detik kemudian nilai ini berada di posisi S aksen ya nah karena nilainya disini sama ya berarti kita katakan fasenya sama ya kan V0 ini dengan V aksen itu sama nah sehingga kita katakan V aksen itu sama dengan V0 sementara V aksen adalah KS min omega T0 plus T antara V0 adalah KS0 min omega T0 nah lalu apa yang bisa kita dapat dari persamaan 9 ini kita bisa manipulasi ya sekarang kita kurangkan KS dengan KS0 ini KS aksen min KS0 maka yang ini bisa kita pindah kita pindah ke kanan berarti kita punya nanti omega T0 plus T min omega T0 sehingga kita dapatkan omega T jadi KS aksen min KS0 itu adalah omega T artinya S aksen min S itu adalah omega T per K per K dan omega per K tadi kan sudah kita nyatakan sebagai U berarti S aksen min S itu sama dengan U sehingga kita punya sekarang U itu adalah S aksen min S0 per T padahal ini tadi adalah perpindahan atau ini adalah kecepatan gelombang tadi kan kecepatan gelombang yaitu S min S0 ini dibagi dengan waktunya T kecepatan gelombang itu ternyata tidak lain adalah ini omega per K ini dan itu akan kita sebut sebagai laju fasenya laju fasenya jadi fase V0 ini berpindah sejauh S aksen min S0 pada selama waktu T kita katakan begitu dengan kelajuan sebesar U jadi bisa dipahami kenapa ini disebut sebagai laju fase karena fasenya berpindah dari S0 sampai di S aksen itu selama T dan S dikurangi S0 dibagi dengan T itu adalah U nya itu sendiri kemudian sekarang kita tinjau pada saat T tertentu untuk suatu gelombang kita tinjau pada saat T tertentu katakanlah gelombangnya berbentuk seperti ini kita tinjau dua titik yang beda fasenya ini adalah 2P kita tinjau dua titik yang beda fasenya adalah 2P oke maka jarak antara kedua titik itu jadi jarak dari sini disini kalau disini adalah S disini adalah S plus lambda ya berarti jaraknya adalah lambda oke nah maka kita punya fase disini kan adalah V S plus lambda sementara fase disini adalah VS ya beda fasenya tadi harus 2P ya maaf ya saya ulangi dari awal tadi kita tinjau dua titik yang beda fasenya adalah 2P maka VS plus lambda dikurangi VS itu adalah 2P mentara VS plus lambda itu adalah KS plus lambda lalu VS nya adalah minus omega 10 ah sorry KS plus lambda minus omega 10 0 kemudian VS nya adalah KS plus omega 10 0 ini kalau kita manipulasi kita dapatkan sama dengan K lambda jadi 2P ini tidak lain adalah K kalikan lambda sehingga kita bisa dapatkan lambda itu sama dengan 2P per K dan K itu tadi adalah seperk itu adalah U per omega atau U sama dengan omega per K jadi seperk adalah U per omega sehingga kita bisa tuliskan lambda sama di dalam adalah frekuensi eh satu per frekuensi kita nyatakan sebagai new maka lambda itu sama dengan uber new oke ya jadi kita dapatkan lambda sebagai panjang gelombang ini bisa dinyatakan sebagai uber new kemudian kita tinjau suatu gelombang yang merambat di ruang dengan arah perambatan searah vektor n nah oh jadi dia tidak harus merambat di garis lurus l ya tidak harus merambat di garis lurus l tapi dia merambat pokoknya searah vektor n andaikan sekarang garis lurus l itu melewati sumber getaran O dan n itu sejajar dengan l jadi misalnya sumberannya disini ada garis lurus perambatannya ke arah sana berarti vektor n bisa disini bisa kita gambarkan di sebelah sini disini yang penting dia sejajar dengan garis lurus ini kemudian kita tinjau titik P yang terletak pada garis lurus L dan berjarak S dari titik sumber gelombang titik ini O lalu ini garis lurus L kita tinjau titik P ini dia berjarak S maka fungsi kompleks untuk gelombang pada titik P tersebut bisa kita nyatakan sebagai ini karena tadi titik P itu ada di S kita nyatakan sebagai A kalikan M angkat I ks min omega t sekarang kita definisikan vektor K itu adalah K dikalikan vektor N disebut sebagai vektor gelombang maka untuk titik P tadi kita bisa nyatakan suatu vektor S itu sebagai S kali kali kan vektor N jadi vektor N sejajar dengan si L ini maka untuk S di garis ini tadi itu bisa kita nyatakan sebagai vektor S yang sejajar dengan vektor N tadi sehingga persamaan ini bisa kita nyatakan sebagai disini tadinya K kalikan S jadi K dot S ingat K nya adalah vektor satunya N topi S nya juga vektor satunya N topi berarti kalau didotkan ketemunya adalah K kalikan S lagi seperti ini oke nah kita sekarang masuk ke definisi gelombang datar jadi kita mulai mengungkapkan menyatakan tadi nilai gelombang atau fungsi gelombang di titik P itu sekarang kita akan menyatakan gelombang datar kita akan mendefinisikan gelombang datar nah gelombang datar itu adalah gelombang yang keadaan getarannya itu di setiap titik P aksen pada suatu bidang datar yang tegak lurus terhadap vektor N itu selalu sama agak panjang definisinya jadi gini ini tadi O ini O ini garis lurusnya ini vektor N ke arah sana ini tadi titik P disini ini titik P nah kalau kita ambil bidang datar yang melalui titik P ini dan bidang datar ini tegak lurus terhadap vektor N jadi bidang getarnya terhadap vektor N nah kalau titik titik pada bidang datar ini tadi itu keadaan getarannya itu sama dengan keadaan getaran di titik P jadi kan bidang ini melalui titik P titik titik di semua titik pada bidang datar ini nilainya sama atau keadaan getarannya sama dengan yang di titik P maka kita katakan itu adalah gelobang datar dengan kata lain apa kadang getaran sama itu maksudnya apa berarti fase gelombang untuk sembarang titik pada bidang datar tersebut harus sama dengan fase pada titik P tadi dikatakan gelombang datar itu tadi karena fase dari titik titik pada suatu bidang datar yang bidang datar itu tegak lurus dengan vektor N N itu adalah arah perambatannya maka gelombangnya disebut sebagai gelombang datar kita ambil contoh gambarannya seperti ini kira-kira garis merah ini hanya menggambarkan gelombang pada sepanjang garis ini saja bidang bidang datarnya kalau saya bilang permukaan sini paling luar bidang datarnya adalah ini pada titik-titik sepanjang bidang datar ini keadaan fase sama jadi pada titik ini nilai fungsi gelombangnya juga disini disini juga sama sama dengan titik P misalkan garis L kita tinjau titik P berarti sembarang titik pada bidang datar ini fasenya itu sama dengan fasenya titik P oke itu contoh bidang contoh gelombang datar sehingga sekarang jika bidang datar ini masuk di atas itu juga memuat titik S sebagaimana disebutkan dalam persamaan 14 ini maka fase getaran di setiap titik pada bidang datar tersebut sama dengan fase getaran di titik S itu ini konsekuensinya oleh karena itu untuk sembarang titik dengan vektor posisi R yang terletak pada suatu bidang datar yang tegak lurus terhadap arah perambatan gelombang N berlaku persamaan berikut jadi ini bidang datar bidang datar ini bidang datar sembarang titik disini vektornya katakanlah R vektornya katakanlah R vektor posisinya maka kalau dan titik P ini berarti dari sini ke sini adalah S jaraknya maka kalau R ini didotkan dengan N yang akan kita dapatkan adalah komponen R sepanjang arah N yang tidak lain nilainya adalah S karena ini kalau diproyeksikan ke bawah ketemunya ke titik S tadi jadi R dot N ini harus sama dengan S sehingga fungsi gelombang kompleks untuk gelombang datar pada titik R dapat kita nyatakan seperti ini jadi ini pada titik R R ini satu menyatakan titik yang satu bidang dengan S ini nah sementara F S T ini ungkapannya adalah vektor komplek A vektor A tilde maksudnya kalikan E pangkat I K S min omega T lalu karena K dot S itu bisa kita nyatakan sebagai kalikan S lalu S nya sendiri tadi bisa kita nyatakan sebagai R n top ini R dot n top sehingga kita punya F untuk sembarang R matanya adalah vektor A tilde kalikan E pangkat I kn dot r min omega t yang nilainya sama dengan A tilde kalikan atau ini K n top ini bisa dinyatakan sebagai vektor R sehingga ini adalah A kalikan E pangkat I k dot r min omega t ini bentuk kompleksnya fungsi gelombang bentuk kompleksnya untuk gelombang datar kemudian kalau bagian realnya bagaimana untuk bentuk realnya gimana tinggal kita ambil bagian real dari ini kita ambil bagian realnya kita dapatkan A kalikan cos k dot r min omega t min b sin k dot r min omega t nah ini merupakan penulisan satu gelombang datar yang dikutupkan ellipse dengan dinyatakan seperti ini kita bisa melihat ini gelombang yang dikutupkan ellipse karena kita berbicara secara umum A dan B nya secara umum dulu kita katakan dia dikutupkan ellipse dan merambat ke arah K dengan kelajuannya adalah U U nya adalah omega per K jadi ini gelombang datar kemudian ini ilustrasinya untuk gelombang datar yang dikutupkan di nier karena pada setiap titiknya dia akan bergerak pada arah garis lurus dalam satu bidang datar ini karena gelombang datar dia gerakannya sama terus sekali lagi kalau disini ada kurva merah ini hanya sekedar menggambarkan nilai fungsi gelombang pada sepanjang garis ini fungsi gelombang gelombang tidak harus berupa satu garis begini bisa 2 dimensi 3 dimensi lalu kalau yang dikutupkan melingkar ilustrasinya seperti ini lagi-lagi ini yang kurva merah ini menggambarkan nilai gelombang pada satu garis ini saja tidak menggambarkan garis yang lainnya oke sekarang kalau tadi kita punya ungkapan seperti ini yang ini dia ini kan disini plus kalau sekarang ini adalah minus minus k maka ini kita katakan gelombang ini merambat ke arah sebaliknya k jadi ke arah minus k kelajuannya sama karena kita menghitungnya dari omega dibagi dengan besarnya k nah sekarang kalau kita nyatakan ungkapan fungsi gelombang ini dalam bentuk yang lebih umum tidak sekedar tapi kita tambahkan lagi fase awal yaitu delta plus delta disini ada fase awalnya maka kita dapatkan bentuknya seperti ini lalu sekarang kita tinjau yang arah sebaliknya dari k ini yaitu arah minus k kita juga nyatakan misalkan dia fase awalnya sama delta nah kalau ini kita oh maaf ini delta aksen seharusnya katakan tidak harus sama ini fase awalnya delta misalkan ini fase awalnya delta aksen kalau sekarang misalkan itu kita padukan dua gelombang ini yang sebenarnya dia identik tapi hanya identik hanya berbeda di fase awal dan arahnya berlawanan kalau itu kita padukan maka kita jumlahkan karena kita gunakan notasi kompleks maka proses penjumlahannya menjadi lebih mudah jadi lebih mudah disini ada minus omega t kita keluarkan e pangkat minus omega t nya sehingga ini kita kalikan dengan e pangkat i kr i k dot r plus delta ditambah dengan e pangkat minus i k dot r min delta aksen lalu delta ini kita akali penulisannya yaitu kita tulis sebagai setengah delta plus delta aksen plus delta min delta aksen begitu juga yang ini delta aksen kita akali dengan bentuk seperti ini maka kita akan bisa nyatakan pada baris berikutnya ungkapan seperti ini disini ada e pangkat setengah i delta plus delta aksen disini juga ada e pangkat setengah i delta delta plus delta aksen sehingga ini bisa kita keluarkan bersama dengan tadi itu e pangkat minus i omega t yang didalam tersisa disini ada k dot r plus setengah delta min delta aksen disini ada minus i k dot r plus setengah delta min delta aksen lalu kalau setengah delta min delta aksen kita nyatakan sebagai alpha dan setengah delta min delta aksen ini harusnya plus ya ini saya ada yang keliru ya ini ada yang keliru ya ini seharusnya nanti disini harusnya beta disini harusnya beta kemudian ya seharusnya disini beta berarti ini adalah coba kita cek dari sini ya delta min delta ini 0 lalu minus delta minus delta aksen oke minus 2 jadi minus 1 benar ya ini lalu ini bisa kita keluarkan yang mananya ini oh ya minus i dengan minus ini jadi plus plus setengah delta plus delta aksen keluar ke sini oke tersisa yang ini minus i minus i setengah delta min delta aksen kemudian oke ya benar ya yang menjadikan ini gak ada yang clear ya yang dijadikan beta itu yang ini ini beta setengah i delta plus delta aksen lalu yang disini adalah yang alphanya setengah delta min delta aksen ini tidak sama dengan yang ini karena ada minus i oke sehingga kita punya disini adalah vektor a tilde e pangkat minus omega c e pangkat i beta lalu disini ada e pangkat i kr plus alpha disini juga ada e pangkat minus i kr plus alpha kemudian kita gunakan rumus trigonometri yang udah biasa 2 cos theta sama dengan e i theta plus e pangkat minus i theta kita lihat ini ya yang dimulai i ke kanan ini sama antara ini hanya bedanya ini plus i disini minus i maka ini ungkapan seperti ini e i theta plus e minus i theta sehingga kita bisa nyatakan sekarang 2 cos theta jadi 2 cos kr plus alpha 2 cos kr plus k dot r plus alpha lalu tadi ada vektor a tilde ada e pangkat minus i omega t e pangkat i beta lalu kemudian yang ini e pangkat dengan e pangkat ini kita gabung jadi 1 menjadi e pangkat minus i omega t min beta ya ini adalah ungkapan untuk f r t nah ini hasil perpaduan antara ini dengan ini kemudian sekarang kalau kita lihat dari sini ada titik-titik di r ada titik-titik di r yang akan memenuhi persamaan ini kalau k.r ditambah dengan alpha akan nilainya sama dengan setengah 2n plus 1 kalikan v jadi ada r tertentu yang akan menghasilkan nilai setengah 2n plus 1 kalikan v kalau titik itu memenuhi persamaan k.r titik itu vektor vektor posisinya kita dotkan dengan k lalu kita tambah dengan alpha nah padahal dengan n ini adalah bilangan bulat termasuk positif termasuk 0 kita masukkan 0 padahal kalau n dimasukkan nilainya 0 1 2 3 4 dan selesai nilai sebelah kanan ini akan bernilai 0 eh bernilai oh pi per 2 dan kelipatannya ya bernilai pi per 2 dan kelipatannya contoh seperti ini ya 0 n nya 0 maka disini 2 kalikan 0 0 ditambah 1 jadi 1 1 kalikan setengah kalikan pi jadi kita dapatkan pi per 2 sekarang kalau n nya sama dengan 1 kita masukkan disini 2 plus 1 2 kalikan 1 2 ditambah 1 jadi 3 3 per 2 pi ya dan seterusnya 3 n sama dengan 2 n sama dengan 3 dan seterusnya kalau kita masukkan itu tidak lain adalah kelipatan pi saja ya eh kelipatan pi per 2 pi per 2 3 pi per 2 dan seterusnya maka kalau kita masukkan nilainya kesini berarti kita punya cos pi per 2 cos 3 pi per 2 dan seterusnya yang tidak lain nilainya adalah 0 ya jadi pada RR tersebut pada R yang memenuhi persamaan ini nilai cos ini akan bernilai 0 ya cos sekian ini akan bernilai 0 sehingga nilai F nya juga akan 0 jadi kesimpulannya ada titik-titik pada bidang datar ya yang memenuhi persamaan ini dia ada titik-titik pada bidang datar yang memenuhi persamaan ini yang mana nilai fungsinya itu bernilai 0 dan itu tidak bergantung lagi pada waktu ya mau t berapapun karena disini cos nya bernilai 0 ya nilai F nya juga 0 terus nah sehingga titik lain bisa bergerak naik turun atau pokoknya mengalami simpangan sementara titik pada bidang datar yang memenuhi persamaan ini tidak bergerak tidak berpindah atau tidak melakukan simpangan apapun tidak melakukan simpangan apapun sehingga nilainya terus 0 titik itulah yang disebut sebagai titik atau bidang datar yang memuat titik itu titik-titik yang memenuhi persamaan ini tadi disebut sebagai bidang simpul kalau kita gambarkan begini contoh ya ini yang contoh sederhana saja getarannya misalkan terjadi seperti ini ini misalkan pada saat T sama dengan 1 begini capture pada T sama dengan ada begini capture pada T sama dengan 3 begini capture T pada T4 ya begini lihat perhatikan titik disini T1 disini berikutnya disini berikutnya disini berikutnya lagi dibawah sini sementara titik yang disini lihat mau T1 T2 T3 T4 dia tetap saja disini terus ya maka titik ini berada pada bidang simpul tadi ya berada pada bidang simpul begitu juga titik disini nih berada pada bidang simpul ini juga sama ini ya nah gelombang yang demikian inilah yang kita sebut sebagai gelombang stasioner ya jadi bidang simpul jelas tidak berkerat ya tidak mengalami simpangan ya titik-titik pada bidang simpul itu jelas tidak mengalami simpangan sehingga tidak ada efek perambatan gelombang disitu nah jadi gejala yang yang demikian itu kita sebut sebagai gelombang stasioner atau gelombang berdiri ya paham ya kenapa disebut gelombang stasioner karena ada titik-titik yang tadi itu ya kemudian eh titik R dengan ambil itu getaran maksimum itu tentunya memenuhi persamaan k.r plus alpha sama dengan NP karena kalau bentuknya NP sementara N adalah 0 1 2 3 dan seterusnya kalau dimasukkan ke cos ini nilainya adalah nilai 1 n 0 cos 0 itu 1 cos pi minus 1 1 atau minus 1 ya sebulannya gitu lalu cos 2 pi 1 lagi cos berapa 3 pi minus 1 lagi nah seterusnya pokoknya nilainya maksimum besarnya itu maksimum titik ini disebut sebagai bidang ya sorry bidang yang memuat titik ini disebut sebagai bidang anti simpul jadi kalau digambar ini bidang yang melalui titik ini disebut sebagai bidang simpul sementara bidang yang melalui titik ini disebut sebagai bidang anti simpul ya yang perlu dipahamin kalau pada bidang simpul titik-titiknya nilainya selalu 0 terus titik-titiknya nilainya selalu 0 terus sementara pada bidang nanti simpul titik-titiknya bukan selalu maksimum perhatikan ini contoh disini pada saat T sama dengan 1 disini T2 disini T3 turun lagi T4 turun T5 mungkin paling bawah nanti naik lagi jadi sepanjang T titiknya memang berubah-berubah nilainya tapi dia bisa maksimum dia bisa maksimum bidang yang memuat titik tadi itu disebut sebagai bidang nanti simpul oke jadi sampai disini kita sudah membahas mengenai pengertian gelombang kemudian kita nyatakan gelombang selaras secara vektorial kemudian kita bahas apa itu gelombang datar kemudian kita ambil contoh gelombang stasioner yang gelombang tadi adalah getaran atau gangguan yang bergerak melintasi ruangnya dengan kecepatan tertentu kemudian gelombang selaras itu berarti gelombang yang getarannya itu berupa getaran selaras kemudian kalau gelombang selaras datar berarti gelombang yang titik-titik pada suatu bidang datar yang tegak lurus dengan arah perambatan gelombang itu pada titik-titik tersebut titik pada bidang tersebut itu keadaan getarannya atau fasenya sama kemudian gelombang stasioner itu tadi ya gelombang yang punya bidang simpul gelombangnya gitu aja ya gelombang yang punya bidang simpul dimana pada bidang simpul itu titik-titiknya tidak mengalami simpangan pada bidang simpul tersebut titiknya tidak mengalami simpangan sementara pada pada bidang antisimpul itu ada titik yang bisa bernilai atau titiknya bisa bernilai maksimum oke ya jadi sampai disini pembahasan gelombang mungkin perlu juga menyimak animasi karena gelombang ini fenomena yang tidak bisa kita gambarkan dalam apa itu dalam bidang datar dalam grafik dua dimensi ya nah kita butuh satu dimensi untuk katakanlah arah perambatan berarti dimensi ruang satu dimensi lagi untuk nilainya dan itu juga nilai dimensi ruang juga satu dimensi lagi untuk waktu jadi setidaknya tiga ya itu untuk menggambarkan gelombang yang paling sederhana saja kita harus membutuhkan tiga dimensi maka akan lebih maksimal lagi pemahaman kita kalau kita melihat simulasi-simulasi ya setidaknya bisa dilihat beberapa simulasi yang ada di video di youtube misalnya gelombang stasioner seperti apa sih bentuk animasinya ya tinggal search saja di youtube mungkin akan banyak muncul contoh simulasi dari gelombang stasioner gelombang datar juga begitu bisa dilihat nanti simulasi-simulasi oke jadi pembahasan kita cukupkan sampai disini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih